Hai Moere, selamat pagi, apa kabar? Masuk yuk! Ini area awal rumah ini, ini foyer entrance kita. Dan saya suka sekali sama desainnya, nggak melulu kotak tapi dibikin kayak sedikit curve. Dan juga ininya bulet, ceilingnya, bisa gantung pendantnya, saya suka banget dengan pilihan-pilihannya. Dan juga kita bisa display seniman asing yang kita koleksi. Karya Gregory Hildebrandt sama Sam Moere. Nah, ini kita udah ada di living room yang merangkap sebagai ruang keluarga juga. Jadi settingnya seperti ini, low biar duduknya santai, relax-relax, nggak formal-formal banget gitu. Deniz kayaknya bantu-bantu setting nih, saya dikasih bunga, dikasih pajangan-pajangan ditaruhin ke sini. Eh, hai! Hai Francine! Hai Tante! Oh, hai Moere! How are you Tante? Baik, terima kasih loh, udah datang lagi. Ya, for sure, for sure. Thank you banget. Aduh, bunganya diaturinnya juga cantik banget deh. Iya. Jadi wangi. Iya, jadi lively ya. Iya, jadi lively ya. Untung ada yang alergi. Saya mau tanya-tanya. Iya, 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 untung ada yang alergi. Iya, 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 untung ada yang alergi. Betul, betul. Warnanya juga very complementing. Iya loh, pilihannya loh. Kita nggak usah, home service-nya oke banget. Si Moere bawa segubrak karpet. Langsung setting-setting gitu empat. Terus saya bilang, ih, cocok banget. Langsung di mock-up sama pendant-nya, sama ada gold-gold-nya, sama painting. Especially kalau misalnya with the light comes in. Oh, it's so nice. Iya. Jadi, in different angles juga kan warnanya bisa berubah-ubah gitu kan. Sekarang kita udah ada di area lebih masuk lagi ke dalam. Ini di pantry. Pantry yang nyambung sama dining. Jadi terbuka ya Nisha. Sebenarnya kan konsepnya emang open space ya, open layout. Iya, betul. Karena nanti sering ngumpul-ngumpul. Banyak temen, banyak friends family. Jadi open space. Soalnya orang yang datang ke sini, ya udah kita anggap ya sahabat, sama keluarga gitu kan. Jadi kayaknya udah relax aja. Jadi mau bikin kopi, mau masak. Langsung sini, langsung pindah ke dining. Terus si anak tante yang cowok tuh, Carlo, senang banget masak. Jadi emang dapur ini bukan dapur showcase loh. Bener-bener dapur dipakai gitu. Functional. Functional. Tiap hari ini dipakai. Ini koleksi-koleksinya. Karen tuh kan sempet mau pilih-pilih art ya tante. Iya, iya, iya. You wanted something a bit more vibrant. Iya, betul. Ini siapa tante aku lupa. Ini Andres Ericsson. Seniman luar juga. Sama yang ini dong tante. Oh ini. Gila, ini keren banget. Ini dari awal kamu masuk interiorin. Dan kita udah bilang bahkan bahwa akan commission work karyanya Mas Entang. Hmm. Untuk di ini apa. Di room divider ya. Room divider ya. Room divider gitu. So it's solid but it's not solid gitu kan. Iya. Terus karena ada bolong-bolong. Iya. Jadi something yang still ada apa sih. Menyatukan ruangan ini. Betul. Dan ada si pixie. Ada pixie. Iya betul-betul. Anjingnya by the way. Terus ini his first artwork yang dibikin double-sided. Depan dan belakang sama. Hmm. Makanya very heavy. Very heavy. Waduh masukinnya. Hahaha. It's a mission on the ground. It was lovely with the whole space. But from each side tetap keliatan sculpture-nya gitu. Keliatan pattern-nya gitu. Yeah. Ini kita sekarang udah di kamar Karina. Thank you Lonis. Ini bagus banget. Semuanya kayaknya. Dia kan waktu itu pesen-pesennya gak mau yang girly. Hmm. Very masculine. Very masculine. Terus dari pemilihan wallpaper. Lukisan juga ini dia yang pilih-pilih sendiri nih. Hmm. Yang mana yang masuk ke sini. Jadi ini karpetnya juga suka banget nih. Pilihannya dia juga happy banget. Pas banget ya. Pokoknya brief pertama tuh aku inget waktu sama si Karina. Dia namanya masculine and very New York. Jadinya si parketnya pun juga dia pokoknya. I want it black. I want it black. Iya. Dan modalnya kan harus chafron gitu kan. Dari pertama. Dari pertama ya. Terus begitu karpet ini nyampe. Tadinya kan pada yang kayak oh ini kurang cocok nih. Bagus gak ya. Terus pas nyampe di sini dimokapin. Beuh langsung. Langsung. Ini langsungnya first. This is it. Iya. Gak ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Udah langsung. Dia tuh she knows what she wants. Iya. Ini udah sampe di paling atas rumah ini. Area gallery. Masuk Yunis. Ya. Masih om happy banget dapet satu floor buat gantung koleksinya. Ini aja gak cukup ya. Gak cukup. Tiap hari bingung. Mau ganti biar-biar semuanya dapet giliran gitu. Betul. Dan settingnya juga kayak living room ya. Iya. Makanya. Open. Jadi ada music roomnya. Terus lain bisa nikmatin galeri. Terus nanti disitu juga ada ruang biliar. Ya. Di other side of this room. Terus. Again. Ya kalau gak pakai karpet gak enak ya. Untung sih. Iya. Karena kita juga. Kita apa namanya. Ngejar yang ceiling yang tinggi ini kan Tante. Betul. Dan kemarin tuh. Tadinya mau diratain. Cuman sayang. Iya. Kalau diratain pendek semua ya. So might as well. Iya. All the arts obviously disini. Kayaknya disini lokal semua ya Tante. Disini mostly local Indonesian artist. Yang kita koleksi. Terus yang kita promote dari awal. Di Cannes Gallery. Iya. Kerjaannya saya. Jadi kita collecting dari early 90s. Sebelum kita buka galeri. Iya sih. Untung ketemu kamu di galeri. Jadi bisa. Sangat banget. Bisa nangkep karakter kita ya. Bahwa akan banyak karya seni. Di dalam rumah gitu. Jadi interiornya juga kamu sesuaikan yang lebih. Iya. Gak terlalu. Apa sih. In your face. Tapi still. Still dapet ya. Dapet. Exploiting all the arts juga. Iya. Jadi emang udah kolekter. Even ini pun juga kolekter. Ini siapa nih? Ini Edihara. Ini Edihara ya. Arturnya Edihara. Bagus banget. Iya. Nanti. Besok mungkin kita pajang lukisannya. Oh iya. Boleh. Ini juga again. Thank you Moire. Karfetnya juga. Very blend in. With the whole ambience. Iya. Kita suka juga touch of blue nya. Gray nya gitu. Warna-warna yang kita suka. Iya. Sama sofa. Sama pilihan-pilihan. Cushion nya. Ada. Apa. Bring up. Menyatu. Ya. Ada color juga. Gitu. Gak sengaja juga cocok nih. Sama lukisan-lukisan yang disini nih. Mis. Ini karya dua women artist. Satu. Singaporean artist. Jen Lee. Terus ini dong. Our favorite. Aicu. Wah ini nih. Terimu ceritanya nih. Ceritain mata gue. Ini. Setelah lima tahun. Akhirnya. Eh. Senang sekali. Bisa. Dapet ya. Bisa dapet. Bisa dipajang lah. Ini bener-bener centerpiece juga. Gitu. Disini. Oke. Thanks for coming ya Moire. Juga. Friends Indonesia. Thank you. Thank you Santa. Iya. Semoga ini bisa main inspirasi. Jadi. Kesatuan antara interior design. Sama lukisan. Sama. Flooring ya. Hmm. Penting banget gitu. Iya. And having art ya. Having art. Iya. It makes a character of the house lah. Betul. Betul. Oke. Thank you. Thank you Moire. Thank you Moire. Bye.